Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Sanya Agustin Yang akan membawakan berita terbaru dari pos kota Janteng Selegram yang Kairus kembali tersandung kasus narkoba Direkturat Research Narkoba Polda Metro Jaya Pada hari Minggu 28 Februari 2021 di Nihari Lantaran hasil tes urin yang bersangkutan positif mengandung narkoba Informasi yang diperoleh milen diamankan saat petugas melakukan tes urin Dan tes usaha antigen di Rezia Protokol Kesehatan Yang dilaksanakan di Bar Brotherhood Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Direktur Research Narkoba Polda Metro Jaya Komestol Mukhtis Juhar Sa Usai Rezia Protokol Kesehatan Di Bar Brotherhood Gunawarman Pada hari Minggu Malam membenarkan kejadian ini Menurut Mukhti, selain milen dan rekannya Ada dua orang lainnya yang kedapatan mengonsumsi narkoba Keempatnya kemudian digelandang ke kantor di Tres Narkoba Polda Metro Jaya Untuk diperiksa lebih lanjut Perangkapan ini menjadi yang kedua kalinya Milen berurusan dengan aparat menegak hukum Setelah dirinya ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priuk Pada 22 November 2020 Saat itu penyidik kepolisian menetapkan Milen Kayes Sebagai tersangka atas kepemilikan narkotika jenis sabu Seberat 0,36 gram Ketika itu Milen atau yang memiliki nama asli Muhammad Milen Daru Prakarsa Ditangkap bersama seorang pria lainnya Di salah satu hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara Saat ditangkap Polisi menyita barang bukti Satu paket plastik sabu Seberat 0,36 gram Alat isap sabu Dan satu botol minuman berakohol Meski demikian Petugas Badan Nasional Narkotika Kota BNNK Jakarta Utara Merekomendasikan rehabilitasi bagi Milen Demikian berita dari Post Kota Jantung Saya Saniya Agustin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton